Halo semua ketemu lagi di podcast jenius interior kali ini ada yang beda guys ada yang bening-bening ya Halo Cik Maria Halo Pak Saiman Oke pagi ini saya berhasil menculik langsung seorang interior designer namanya saya panggil biasa Cik Maria ya nanti saya akan beri kesempatan memperkenalkan diri lalu kita ngobrol-ngobrol semoga dari obrolan kita hari ini banyak pengetahuan yang bisa didapat oleh kita semua langsung fresh dari desainernya sendiri gitu ya Oke Cik Maria bisa perkenalkan ke kami mengenai profesi mengenai apa yang dilakukan selama ini sebagai seorang desain interior Oke saya dengan Maria jadi interior designer ini udah 15 tahun Wow lama ya Bu ya udah 15 tahun dan kita bergerak di interior ini di berbagai tipe desain ya jadi kita udah ngerjain itu mulai dari Apartment rumah tinggal toko kemudian public area let's say kayak bioskop kemudian hotel oh hotel juga bu ya hotel itu kita desain dari public area jadi termasuk lobby oh i see koridor koridor kamar kamar ballroom meeting room kemudian ya juga kita ngerjakan untuk high-end residential kayak penthouse kemudian open house ya Bu ya kemudian yang high-end juga kita kerjakan kita desain Wow berarti 15 tahun kalau saya boleh tahu itu dari orangtua sebelumnya sudah pernah bergerak di interior ini Cik Maria melanjutkan mengembangkan atau memang Cik Maria dari nol nih kalau profesi ini sendiri ya dari nol ya jadi nggak ada orangtua yang sebelumnya juga bekerja disini itu belum ada cuman memang dari kecil saya tuh deket sama grandma dan grandma itu punya soul nya untuk home decoration cuman memang beda ya yang namanya decoration dan interior design itu memang ada perbedaan tapi setidaknya soul nya itu sudah ada gitu sih nah Cik Maria kan masih cakep masih cantik masih masih muda gitu ya tadi bilangnya udah 15 tahun kerja ini ya kerja di bidang interior nih berarti startnya mulai usia berapa Cik Maria bener-bener startnya itu kalau mulai umur 21 tahun ya jadi waktu itu udah deket-deket mau lulus kita udah mulai terima-terima design jadi ada orderan orderan ada juga yang dari perusahaan dari luar negeri itu minta desain jadi kita udah kerjakan tapi secara officially kita secara berbadan hukum itu kira-kira saya usia 23 tahun Oh baru perusahaan ya Oh tapi 21 tahun itu sudah suplai desain gambar begitu ya ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya Oh I see guys satu fakta lagi yang pasti Cik Maria memang nggak mau ngomong di sini she is the best student in University I think ya jurusan interior ya ya I know I know I know saya kenal dia mulai masih sekolah dulu dan dia memang talented gitu loh nah sekarang Cik Maria begini tadi kan disebutin berbagai macam jenis proyek gitu ya ada nggak jenis proyek itu yang punya kesulitan tingkat tinggi misalnya ya oh hotel itu sulit banget dibandingkan rumah mewah misalnya begitu atau bagaimana Cik Maria sebenarnya kalau kita mau ngomong pekerjaan yang berhubungan dengan desain interior itu nggak ada yang sulit ya mau proyek atau skopnya kecil ataupun besar itu semua ada tantangannya sendiri jadi kita ngomong bukan kendala tapi tantangan ya Nah semua ini bergantung dari kerjasama juga antara pemilik properti atau owner dengan kita desainer jadi keinginannya seperti apa kecepatan dalam pengambilan keputusan kemudian budget mau di open nggak dari awal gitu nah kalau semua ini komunikasi dua arahnya bagus nah proses desain itu akan menjadi lebih mudah mau seperti apapun konsep desainnya Oh jadi bukan-bukan melulu tergantung jenis proyeknya tapi juga jenis kliennya jenis ownernya gitu ya iya betul karena kan ada tuh kadang beberapa klien misalnya mereka lihat dari Pinterest atau Instagram atau pernah pergi ke luar negeri kemana terus oh pingin dong desain yang kayak gini kayak gini kayak gini nah tugas kita sebagai desainer gimana mewadahi apa keinginannya si klien tapi dalam koridor-koridor aturan desain interior jadi kita itu kan harus menyelesaikan masalah kita ini problem solver jangan sampai katakan orang punya hotel gitu ya kemudian desain yang kita berikan ini memberikan banyak problem dalam hal-hal kedepannya maintenance misalnya begitu ya ya misalnya maintenance kenyamanan pemakai seperti itu jadi tidak melulu itu masalah estetika nah estetika juga menjadi part of ya tapi itu bukan satu-satunya kayak gitu oh iya i see i see gua pernah nginep di satu hotel tuh ya desain kamarnya cantik tuh Cik Maria ya itu di belakang headbed kita headboard kita itu ada kayak some kind like ukiran begitu ya yang cantik gitu ya tapi itu nampung debu nggak sih dan saya lihat juga memang debunya banyak dan akan sulit dia untuk maintenance gitu ya nah harusnya interior desainer dari awal mikirin itu gitu ya Cik ya ya betul jadi kita juga harus banyak komunikasi baik dengan owner ataupun kalau kita ngomong hotel itu berarti ada operator operator hotel oh i see ya manajemen yang mengelola ya jadi kita harus tahu dong sebagai desainer misalnya gini ya kita butuh estetika nah tapi estetika ini penempatannya harus pas let's say kita taruh di area publik lah gitu atau di area yang mata memandang dari jauh misalnya kayak gitu nah kalau misalnya kita ngomong untuk room seorang tidur tuh kan kita harus perhatikan kebersihannya kemudahan dari pihak operator juga untuk maintenance bagaimana housekeeping juga kan mereka diberikan waktu betul ada limit ya saya dengar 10 menit atau berapa gitu ya ya jadi per room itu mereka ada waktu untuk cleaning ya nah jadi kita juga dari interior desainer harus memikirkan itu supaya dengan menggunakan jasa interior desainer problem itu terselesaikan kita jangan nambah-nambahin masalah orang gitu dengan oh biar cantik biar ini biar itu jangan kita justru harus menyelesaikan jadi kita harus peka dimana mau meletakkan unsur-unsur estetik tapi bukan berarti gak boleh loh pak Simon ya 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 boleh tapi kita juga mikirin gini nih misalnya ya contoh kita katakanlah jaman sekarang lagi banyak tuh screen-screen partition atau si editian gitu kan ya 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 itu itu yang gue maksud tuh ya 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 yang uduh rumit begitu ya itu it's okay kalaupun misalnya pengen banget nih ditaruh variasi dikit gitu di kamar kan tapi kita harus perhitungkan itu mudah dibersihkan ya 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 apakah itu kita pakai bahan yang tidak menampung debu terlalu banyak atau yang kira-kira alat kebersihan bisa masuk menjangkau membersihkan iya ya 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 sometimes saya lihat di cafe or di resto dimana itu tempat juga orang makan gitu ya lalu di sebelahnya ada ukiran yang saya pikir jari aja susah masuk tuh betul itu harus diperhatikan gimana tuh bersihin debunya itu gimana tuh ya kadang jadi kita harus perhitungkan lah itu itu menjadi part of concern ya sebagai desainer gitu sih gak rugi ya gue undang Cik Maria memang kelas-kelasnya sebagai di interior desainer udah beda gitu loh oke tapi Cik Maria balik lagi tadi Cik Maria kan ngomong ada juga berbagai macam klien gitu ya yang kadang bagaimana klien atau owner itu menentukan gitu ya sulit atau mudahnya sebuah proyek nah Cik Maria denger gak di akhir tahun yang lalu itu ada rame-rame di media sosial tuh Ko Ernest, Maria siapa itu yang blogger, Maria Karina betul ya itu parah loh Cik, itu mereka sampai mengungkapkan kekecewaan, kesel marah terhadap kontraktornya, interiornya, proyeknya itu karena rumah mereka setelah jadi mereka disappointed, kecewa gitu loh nah itu dari pandangan Cik Maria sendiri gimana gitu loh kok bisa kejadian sampai kayak gitu Cik Maria pernah ngalamin gak yang sampai segitunya gitu loh ya puji Tuhan sih sampai sekarang gak ada ya yang sampai kejadian istilahnya sampai eksiden kayak gitu tuh gak ada sih cuman gini kita kan sebagai desainer juga punya pengetahuan bahan kita punya ilmunya, kita punya pengalaman juga kan jadi misalnya katakan klien nih ngomong aduh pingin dong pintu, pintu kayu kayak gini pintu kamar gua atau apa boleh boleh aja cuman kita harus memberikan pengertian kalau dengan ukuran sebesar ini mau pakai kayu solid itu akan berat maka kamu harus mendukung dengan hardware yang cukup kuat kayak gitu-gitu sih jadi dan kita kasih gambaran nanti kamu juga akan ada problem katakanlah pintu berat berarti kan engsel bekerja keras oh iya dong pintu kayu ukuran besar banget itu berat banget loh gue bayangin juga berat banget gitu loh kemudian kayu seperti apa yang diinginkan mungkin ya katakan kalau di ilustrasi 3D itu bisa aja orang taruh kan motif kayu gitu tapi dalam realnya kita mau pakai kayu kayak gitu kita harus tahu untuk pintu harus kayu yang seperti apa apakah kayu utuh, clamping, finger joint atau cuman lapis banyak macamnya ya banyak atau cuman mau lapis oh jadi looks kayu aja tapi sebenarnya bukan kayu utuh iya betul oke i see kayak gitu sih itu banyak kan bahan itu banyak jadi tinggal orang ini mau mengutamakan apa mau mengutamakan looksnya kekuatannya atau both sides dia mau atau apa dia ingin apa kita sebagai desainer harus menggali mencari tahu dan harus memperingatkan ya secara jujur di depan ya bahwa yang kamu mau ini ada konsekuensinya gitu ya Cik iya oke guys guys lu denger kan barusan makanya jangan sembarangan pakai desainer interior karena sebenarnya desainer interior bukan cuman kalau orang awam kan gini oh gue buat apa ya pakai desainer interior sekarang ada instagram ada pinterest ya gue tinggal capture aja gambar kamar gue suruh orang kerjain gitu kan bayangan orang awam kan begitu ya Cik ya iya itu itu kalau ini ya kita ngomong apa ya comot sana comot sini ya betul iya itu kan jadi nggak unity juga betul betul kemudian itu bisa terjadi saya nggak bilang selalu harus pakai interior desainer bisa terjadi misalnya orang mau urus sendiri asal dia memang cukup pengalaman pengetahuannya banyak dan luas kemudian punya cukup banyak waktu untuk mengurus semuanya karena kan kita ngomong interior design scoop itu cukup luas ya kita nggak ngomong cuman masalah furniture aja tapi mulai dari finishing lantai dinding plafon kemudian curtain kemudian shades nya kemudian sofa sofa itu kan skopnya sangat luas sampai let's say kalau sampai kita nih biasanya klien minta di styling sekalian jadi kita include decoration nah itu biasanya kan mereka juga last time ya mereka sibuk mengurus bisnes apa jadi kita yang urusin semua nah biar bagaimana kan istilahnya nih kayak kita kalau sakit ke dokter ya kita kan langsung ke dokter spesialisnya kita ngobatin sendiri bisa sih kira-kira based on pengalaman kan tapi gimana pada saat kita ke dokter spesialis kali dikasih obat manjur misalnya kayak gitu atau ditanganinnya tepat nah itu sih bedanya oke Cik banyak pertanyaan masuk tuh ke kita DM lewat YouTube juga lalu apa butuhnya kita pakai desain interior gitu ya tau juga sekarang banyak Instagram banyak Pinterest gue tinggal capture aja desain kamar yang cakep-cakep dari internet gue suruh tuh orang kerjain lalu gimana tuh Cik? ya itu jadinya kayak comot sana-comot sini gitu ya orang ambil sana ambil sini sedangkan kita ngomong kalau desain interior itu kan harus unity harus menyatu semua mulai dari finishing lantai ya floor kemudian wall ceiling kemudian furniture kemudian banyak kan detail-detail lainnya kayak sheets-nya curtain-nya kemudian sofa ya banyak lah bahkan kadang sampai decoration-nya juga jadi beberapa klien itu kan mereka sibuk ya jadi yaudah minta diurusin semua sampai styling-nya ya itu karena kita juga ada ilmunya dan memang pekerjaan kita ya oke kita yang kerjakan semua gitu sih iya sih iya sih sejujurnya kalau lu cuma comot-comot di Instagram di Pinterest lalu lu wujud nyatakan banyak kecewanya sih iya belum lagi kan belum lagi nanti secara misalnya kita lihat di gambar itu bagus gitu nah kita mau wujudinnya pakai material apa bisa-bisa kalau kita nggak bener-bener nguasai bahan nanti nggak bener jadinya gitu jenis material juga banyak ya Ci iya bener oke tuh lu denger tuh ya pilih interior designer yang memang sudah pekerjaannya dan sudah profesional gitu loh ya nah tapi gini Ci berarti kesimpulan gua nih ya interior design itu untuk kaum Sultan ya Ci oh ya nggak dong rumah gua cuma 45 meter persegi apa yang gua mau interiorin nah justru itu tuh kalau justru kecil gitu bingung nggak mau nempetin segala macem kan tetep nih manusia tetep butuh tidur makan itu aktivitas di dapur kamar mandi iya rumah semakin mungil semakin bingung aturnya nah justru butuh desainer interior iya iya rumah gua nggak karuan Ci sini gua desainin iya cuma rumah gua 45 meter persegi gitu ya nah sekarang gua bingung gua mau taruh sapu dimana gua mau taruh mesin cuci dimana gitu loh berantahin berantahkan semua deh iya hidup manusia itu aktivitinya apa sih i see i see dari aktiviti itu kan kita bisa atur butuh ruangan apa penyimpanan apa oke 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 nah terakhir ya Ci ya iya gua share-share juga nih foto-foto lu kan sekarang datang kesini cantik-cantik nih rambutnya udah panjang juga iya padahal nih guys ini ada foto-foto di proyek lihat Ci Maria ini dulunya potongan pendek kayak laki lalu gua lihat juga di foto-foto lu dari Instagram lu naik scaffolding lu naik tangga iya emang segitunya kehidupan desainer iya dong kita kan memang kalau lagi di studio asik nih gambar dingin-dingin ya bayangannya ya bayangan gua desainer interior lu cakep-cakep bersih-bersih bajunya kayak trendy-trendy gitu ya gak kena debu gak kena apa enggak ya Ci ya mesti ke proyek ya ya part of ya ya kita kalau lagi dekor lagi kerja iya tapi kalau kita harus ke proyek nih kita kan gak cuman melulu desain terus gak mau tau execute di lapangan oh iya dong iya dong tukang lu ngerjain apa kan lu harus cek dong iya dong kita ke lapangan kita cek katakanlah titik-titik lampu udah bener apa enggak kita juga harus cek lightingnya gimana kalau malem gimana udah cocok gak cahayanya gimana dengan lumen yang kita rencanakan iya gila banget udah sesuai apa enggak gitu kan kemudian katakanlah misalnya ada drop selling ada permainan selling apa segala macem kan atau pola-pola lantai itu kan harus cek langsung di lapangan apakah yang kita desain udah bener terwujud dengan benar dengan baik dengan rapi dengan presisi lah di lapangan lu denger ya karena gini gua juga dapet pengalaman gak enak nih ya orang-orang awam ini bilang percuma lu pakai desain interior karena dia desainnya cuman gambar lalu yang jadinya beda dengan gambarnya karena ini mungkin ya ci ya berarti kurang pengawasan di lapangan atau gak mau ke lapangan gitu ya ci desain interiornya ya kalau di kami sih gak gitu kita mau bertanggung jawab penuh sampai terwujud dengan baik sesuai desain kita jadi meskipun ya katakan orang bener-bener cuman beli jasa nih ke kita tapi kita bener-bener mau tahu bahwa apa yang kita desain itu jadi sesuai kalaupun di lapangan ada kendala kita berharap ada komunikasi intens baik dengan owner atau dengan pihak lain yang eksekusi di lapangan kendalanya apa kalaupun harus ada perubahan ya kita tetap akan membantu perubahan itu supaya gak melenceng desainnya itu tetap on concept kayak gitu sih oh oke jadi kerjaannya panjang ya ci ya proyek kan panjang 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 oh oke berarti lu di proyek kayak hotel gitu lu pernah naik Alimax dong sering kalau cuma Alimax sering yang lebih serem lagi sebenernya kalau naik scaffolding yang gak ada catwalknya tuh jadi kita scaffolding sama bambu-bambu gitu wah itu lebih ngeris pernah ci iya pernah lah gila banget ya dia ya makanya tuh liatnya rambutnya pendek kan biar gak nampung debu gitu iya iya gua gini lu gak pernah di isengin sama tukang tuh enggak ya mungkin tukangnya udah serem lu galak kali ya lu pernah pakai WC tukang gak ya pernah lah di proyek ya pernah lah udah sering orang proyek note ya wanita sekece ini udah pernah pakai WC tukang ya gua juga pernah ci panggilan alam gak bisa di tangan-tang iya bener ci mau apa lagi ya tapi WC tukang apa WC proyek gua udah gua gak ngomong WC tukang WC proyek biasanya lebih jubile daripada WC terminal ya unik sih isinya oke 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 guys ya itu sekian obrolan santai kita dengan ci Maria ntar gua undang lagi ya ci ya iya kita ngobrol yang lebih spesifik ya lebih spesifik misalnya feng shui gitu ya boleh boleh feng shui nanti keterkaitannya sama logika dan dunia interior lalu gini klien-klien gua temen-temen gua banyak yang nanya tentang interior hotel tuh ci oke boleh juga ya lu kan ahlinya tuh lu mesti buka-bukaan jujur ya ya oke kalau kayak gitu kita akhirin aja disini karena masih suasana imlek kita ucapkan kungsi kungsi ya sehat selalu bye bye banyak rejeki di tahun ini dan yang terpenting selalu ikutin podcast kita subscribe dan like thank you bye 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 bye